Terima kasih telah menonton KNNIPA 321 merupakan salah satu unsur bakamla RI yang bertugas melakukan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat. Namun demikian dari komunikasi petugas yang dilakukan via radio tersebut, ternyata kapal Coast Guard China tersebut enggan untuk meninggalkan lokasi perairan Indonesia. Mereka beralasan perairan tersebut berada di area Nine Dash Line yang merupakan wilayah teritorial China. Padahal berdasarkan UNCLOS 1982, keberadaan Nine Dash Line tidak diakui. Terkait dengan hal itu, kedua kapal tersebut hingga saat ini masih berada di lokasi dan saling membayangi. Bakamla RI sejauh ini masih melakukan upaya koordinasi dengan Kemenpohokang dan Kemenlu untuk menentukan langkah selanjutnya. Upaya kapal China merangsek di perairan Indonesia diketahui bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Sabtu 11 Januari 2020, hal serupa juga pernah dilakukan. Bahkan pemantauan yang dilakukan TNI saat itu ditemukan ada 30 kapal ikan asing bersama kapal Coast Guard China yang masuk di perairan tersebut. Ketiga KRI tersebut adalah KRI Karel Setsutubun 356, KRI Usman Harun 359, dan KRI John Lee 358 untuk mengusir mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!